Dalam kunjungannya ke Provinsi Riau, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo memberikan pengarahannya kepada jajaran pemerintah di Provinsi Riau yang bertempat di gedung daerah Kota Pekanbaru pada Jumat siang. Di hadapan para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten dan kota serta seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, Mendagri memberikan pengarahannya mengenai anggaran perencanaan belanja daerah serta masalah pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada 9 Desember yang lalu. Dalam hal ini, PLT Gubernur Riau Arsyad Julendi Rahman memaparkan tentang bagaimana kondisi keuangan Provinsi Riau dan realita dipangkasnya anggaran pendapatan belanja daerah Riau 2016. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo pemotongan anggaran yang dilakukan harus benar-benar dilihat dari skala prioritasnya dan menurutnya, untuk satu provinsi harus memiliki skala prioritas sendiri terhadap biaya anggaran tersebut. Masalah pemotongan ini kan harus dilihat untuk skala prioritas. Karena satu provinsi ada perencanaan yang lebih kompensi, ada skala prioritas. Soal bagi hasil dan sebagainya juga akan kita lihat. Bisa kalau selesai yang Papua, yang Aceh, yang terkandungi, cerita bahasa anggaran, luar pestol, kasarnya gitu ya, bisa faham. Riau juga daerah kaya, daerah kaya, daerah makmur. Turunnya harga minyak dunia membuat dana bagi hasil Riau menjadi anjlok, sehingga APBD Riau tahun 2016 ikut mengalami penurunan. Di lain sektor, jumlah angka pengangguran di provinsi Riau mengalami peningkatan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Begitu juga dengan jumlah masyarakat miskin, sehingga di tahun 2016 ini, Provinsi Riau memiliki proyeksi menekan jumlah masyarakat miskin dan jumlah angka pengangguran di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, mewartakan. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan